Intro Kepolisian sektor Medan Area Polrestabos Medan berhasil menangkap dua pelaku perampokan di Jalan Wahidin, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan rekaman CCTV dan olah tempat kejadian perkara, polisi menangkap Herman Sitompul, warga sentis Kecamatan Percut, Seituan, Denny Hanafi Sirait, warga labuhan milik Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kedua pelaku bersama enam orang temannya berhasil merampok toko milik Mega Chandra dan berhasil melarikan uang senilai 90 juta rupiah. Kepala Kepolisian sektor Medan Area Komisaris Polisi Vaidir Caniago mengatakan, dua pelaku berperan sebagai penunjuk jalan dan yang merencanakan perampokan, sementara enam orang lagi masih diburu. Pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan celurit serta pistol softgun. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor dan handphone. 25 Maret tahun 2021 pada pukul 16.30 kita mendapat informasi bahwa di jalan Wahidin terjadi pencurian dengan kekerasan dengan memakai senjata tajam, celurit dengan sempi berbentuk softgun. Pada saat kejadian, salah satu pelaku yang kita dapat yaitu kerjanya adalah mematikan lampu. Setelah mati lampu, yang lima orang lagi korbannya masuk ke dalam dan mengancam para korban. Ada yang pakai celurit, ada yang pakai pistol. Pada saat itu, tersangka dapat mengundul uang sebanyak 90 juta. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan. Terima kasih telah menonton!